Pengerjaan iPhone SR itu Wi-Fi greyout, ini udah selesai, kita cek ya Ini Wi-Fi udah mau nyambung, kamu aktif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi sama gue Chandra, founder dari Caps Chandra Plus Solution, kita bergerak di bidang jasa service Apple Yang kita menangani ada software, hardware dan juga penggantian 4 Hari ini kita akan membahas tentang IC Wi-Fi greyout Untuk iPhone XR, yang nanti akan dijelaskan ya Langsung sama teknisi kita, Gali, untuk pengerjaan hardwarenya Sebelum kita masuk ke proses pengerjaan Dan jangan lupa kalian klik subscribe dulu Aktifin juga loncengnya ya, biar ada notifikasi Untuk edukasi buat kalian semua, kita sharing-sharing seperti biasa Dan yang sudah subscribe, thank you banget yang sudah selalu support kita Nggak usah banyak bicara, kita langsung ke proses pengerjaan aja Oke, kembali lagi bersama saya, Gali Kali ini saya kedatangan iPhone XR Dengan kendala itu, Wi-Fi itu nggak bisa on Atau Wi-Fi dryout Biar ada yang kedudukan ya Nah, tutup juga ikut mati Dia nggak mau on Oke, kita langsung ke proses pengerjaan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax 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 nah terus juga yang ketiga itu memang IC wifi itu udah lemah karena memang pemakaian yang lama terus yang ketiga itu bisa karena jatuh jatuh atau benturan terlalu keras itu bisa juga menyebabkan IC wifi itu rusak nah sekian dari saya ya saya kali sampai jumpa di video berikutnya tadi itu kasus untuk iPhone XR Wifi greyout solusinya penggantian IC wifi ya iPhone XR sudah lumayan lama ya kurang lebih ada sekitar 4 tahun mungkin kurang lebih kurang lebih ada 4 tahun untuk iPhone XR Wifi greyout biasa terjadi karena sering digunakan dan juga IC nya panas karena dalam IC Wifi tersebut juga ada ada komponen kapasitor ada liditan ada resistor ada IC juga sama lah komponen tersebut sama seperti mesin jadi ya memang solusinya apabila kalian punya iPhone XR yang mungkin device yang sama atau mungkin device yang berbeda juga jika Wifi greyout itu solusinya biasanya ganti IC Wifi nya kayak gitu kenapa tadi kita ada pelepasan IC PCIe nya juga karena memang PCIe nya harus di unlock dulu untuk yang Wifi nya jadi dua pengerjaan ya untuk IC Wifi jadi kalian apabila hanya mengganti IC Wifi saja tanpa di unlock lewat PCIe nya percuma nggak bakalan bisa ini sih saya kasih tahu aja buat kalian yang belum tahu terutama buat teknisi tapi kalau buat konsumen apabila Wifi kalian greyout nggak bisa di on-in ya itu udah pasti ganti IC Wifi nya dan IC Wifi salah satunya juga penyebabnya juga dari update iOS via otak itu yang paling sering semoga bermanfaat ya untuk kasus IC Wifi ini greyout untuk iPhone XR buat kalian semua yang dari luar kota bisa juga kirim ke tempat kita kita di Purwokerto ini alamatnya ya alamat kita ini di Purwokerto buat yang dari luar kota bisa konsultasi dulu ini nomor WA konsultasi dan bisa kirim ke tempat kita dan untuk yang dalam kota ya kalian bisa langsung area Purwokerto dekat di tempat kalian yaudah kita langsung datang aja kan luar kota bisa konsultasi dulu bisa langsung kirim ke tempat kita pengecekan free jangan lupa ya ini Facebook kita oke ini follow juga untuk Instagram kita ah tiktok juga tiktok kita ikutin juga dan ini link snack video kita ya kalian juga harus ikutin ini Twitter kita ya kalian juga harus ikutin juga banyak informasi karena di Twitter kita sharing tentang blog kita ada blog.caps.co.id kita juga ada academy.caps.co.id disitu ada dua materi yang sudah ready ya itu buat kalian semua untuk sharing tentang bagaimana sih manajemen membangun sistem dan tim dan juga untuk bagaimana cara menaikkan umset postingan menggunakan Facebook seperti pengalaman kita yang sudah ada dan kita juga ada grup support untuk buat kalian teknisi yang membutuhkan untuk konsultasi tentang pengerjaan iPhone jadi disitu kalian bisa juga untuk konsultasi disitu tapi berbayar ya grup itu oke semoga ini bermanfaat dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati